Hai, gimana kabar kalian hari ini, semoga kalian baik-baik saja ya. Sebelum kita mulai, kami ingatkan lagi untuk subscribe, dan tekan loncengnya ya Sobat Hiu. Agar kalian selalu update berita dan kabar terbaru seputar militer dari kami, Sharp Indo Militer. Koran terbaru tentang persaingan rudal hipersonik makin sengit nih Sobat Hiu. Sadar akan kelemahan kekuatan rudal hipersoniknya. Amerika mengubah cara persaingan rudal hipersonik, menjadi pencegahan, yang awalnya persaingan kekuatan, jarak serta kecepatan, menjadi persaingan pencegahan, mari kita simak selengkapnya. Pentagon, mendesak tiga perusahaan raksasa Amerika akan mengembangkan sarana untuk melawan rudal hipersonik Rusia dan China. Pentagon mengumumkan bahwa raksasa pertahanan Amerika Raytheon, Lockheed Martin dan Northrop Grumman akan mengembangkan rudal untuk membantu Amerika Serikat melawan serangan hipersonik. Rudal ini dapat terbang setidaknya lima kali kecepatan suara, mah lima, lebih dapat bermanuver daripada rudal balistik, dan dapat beroperasi di ketinggian yang lebih rendah, membuatnya lebih sulit untuk dideteksi. Pentagon mengatakan pada hari Jumat bahwa tiga kontrak senilai lebih dari 60 juta dolar telah ditanda tangani untuk mengembangkan rudal pencegahan. Oktober lalu, Amerika Serikat berhasil menguji coba teknologi rudal hipersonik yang digunakan Rusia dan China. Dan Departemen Pertahanan AS baru-baru ini mengkonfirmasi bahwa China menguji rudal hipersonik dengan muatan nuklir yang sulit dilawan, menjelaskan bahwa Beijing mengembangkan persenjataan ini jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Lieutenant General David Thompson, Wakil Komandan Pasukan Luar Angkasa AS, mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak secanggih teknologi hipersonik seperti Rusia dan China. Kami tidak maju dalam program hipersonik seperti China dan Rusia. Amerika Serikat berusaha menjembatani kesenjangan ini dengan sangat cepat untuk dapat mengimbangi kemampuan Beijing di bidang ini, katanya seperti dikutip surat kabar politiko pada hari Sabtu di Forum Keamanan Internasional di Halifax, Kanada. Kemudian, General AS menambahkan ke surat kabar itu, bahwa Washington sedang bekerja untuk menentukan konstelasi satelit seperti apa yang diperlukan untuk melacak rudal hipersonik. Ini tantangan baru, dan bukannya kita tidak punya jawaban, kita hanya perlu memahaminya, lalu merancang dan mengimplementasikannya, katanya. Menurutnya, tidak ada jadwal untuk menempatkan satelit semacam itu ke orbit, tetapi Amerika Serikat dengan cepat mengubah pendekatan dan waktunya. Persaingan kecangihan dan kecepatan senjata menandai perang persaingan senjata sudah dimulai ya Sobat Ryu. Tinggal menunggu siapa yang akan menembak lebih dulu ibarat anak SD mau ribut, tonjok nih kalau berani, jadi mengenang masa-masa SD hahaha. Salam Ryu dan Gabi Kingadu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Share Indomiliter Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton